pun mendekat disini Shalom Bapak Ibu Terima kasih Pak Gembala untuk kepercayaannya menyampaikan firman Tuhan di Mimbare Velalui Mimbare Satu bulan yang lalu sebelum mendengarkan atau membaca firman Tuhan saya datang dengan istri karena memang saya sakit dan kemudian dioperasi dan sesudah itu mestinya ya beristirahat tetapi Tuhan tolong kasih kekuatan luar biasa dan yang pertama menjemuk saya adalah beliau ini luar biasa, beliau bersama ibu datang dan mendoakan saya mempuji Tuhan Gembala sidang disini sangat kreatif sudah begitu berkerak cepat, wow hebat sekali dan dengan pertolongan Tuhan saya dan istri pergi dalam pelayanan di Timur Leste dan kurang lebih dua minggu disana dalam melayani ikut melayani dalam Kongres Gereja Sidenjumat Allah di Timur Leste dan terima kasih bagaimana untuk doa-doanya Tuhan memberkati luar biasa dan hebat Tuhan ajarin puji Tuhan dan senang sekali bisa ketemu umat Tuhan disini nah tentu Bapak Ibu karena untuk pertama kali jadi nama saya Yonatan Yaakobos kalaupun kemarin Bapak sedikit cetak agak salah jadi dari Moan mereka kasih apa koreksi dan saya bilang iya kalau disini namanya Yontan jadi Yonatan Yonatan Yaakobos dan puji Tuhan saudara-saudara yang terima kasih bahwa Tuhan telah menolong kami telah kembali dan hari ini Rabu kami bisa kembali ke tempat pelayanan saya sebagai ya dipercayakan Tuhan sebagai gembala sidang untuk melayani satu sidang di pulau-pulau jadi kami lebih dekat ke Kupa memilih untuk pergi ke Ambon dan Kupang kami pasti pilih Kupa karena dekat itu kabupaten yang baru di Mekaraka luar biasa pagi tadi kami mendapatkan kesempatan melayani di nama saya dan kami ini menikmati betapa Tuhan ajaib Tuhan luar biasa saya meyakini bahwa dengan pertolongan Tuhan melewati 10 malam pelayanan 10 malam pencurahan ada sesuatu yang pasti didapat bagi setiap pribadi semua orang yang merindukan berkat-berkat rohani pasti menemukan ya mungkin saya lebih jauh mau nyampaikan supaya lebih ya lebih dekat ya istri saya dia sebelumnya guru tapi sekarang seru pensiun dan bisa jalan ikut kemana-mana untuk pelayanan dan anak kami lima dan cucu kami sembir jadi suka bermain dengan cucu sekarang puji Tuhan saudara ku yang dikasih dalam Tuhan sungguh luar biasa bahwa Tuhan menolong anak-anak Tuhan sehingga memberikan bagian-bagian yang mestinya kita sadari bahwa itu tidak dapat diberikan oleh dunia ini hanya kita menemukannya di dalam Tuhan dan oleh Tuhan menolong kita menjalani hidup yang keras yang walaupun dalam pemahaman kita bahwa dunia sedang mengalami kemajuan tapi di dalamnya tidak ada harapan kecuali dia membuat banyak hal yang bisa menjebak anak-anak Tuhan bahkan banyak anak Tuhan sudah terjebak tapi orang-orang percaya mesti tetap kuat di dalam Tuhan puji Tuhan saudara ku yang kekasih dalam Tuhan kita lihat sedikit dari hal pekerjaan penghibur Bapak Ibu memang sudah mengikuti 10 malam kurang lebih pelayanan untuk pencurahan tapi bagian-bagian penting yang mesti kita pahami dalam kebenaran-kebenaran luar biasa Tuhan kasih Injil Yohanes pada fasal 14 ayat 16 atau ayat 13 hingga 18 ayat-ayat ini berbunyi begini pada ayatnya yang ke-13 dan apa juga yang kamu minta maafkan saya mesti dari ayat 10 tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapak dan Bapak di dalam aku apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri tetapi Bapak yang di dalam aku dialah yang melakukan pekerjaan pekerjaannya percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapak dan Bapak di dalam aku atau setidak-tidaknya percayalah bahwa pekerjaan pekerjaan itu sendiri aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku yang akan melakukan pekerjaan pekerjaan yang aku lakukan karena bahkan pekerjaan pekerjaan yang lebih besar daripada itu sebab aku pergi kepada Bapak dan apa juga yang kamu minta dalam namaku aku akan melakukannya supaya Bapak dipermuliakan di dalam anak jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku aku akan melakukannya Haleluya jikalau kamu mengasihi aku kamu akan menuruti segala perintahku aku akan minta kepada Bapak dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya yaitu roh kebenaran dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam didalam kamu ini pribadi ilahi trinitas ala roh kudus dia pribadi yang ada yang olehnya kita bisa menemukan bahwa gereja bisa bertumbuh dimana-mana gereja yang mengandalkan roh kudus gereja itu pasti bertumbuh pertumbuhan ini terjadi karena gereja menanggapi kebenaran 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 yang daripadanya alkitab mengatakan huruf itu mati tapi roh menghidupkan saudaraku umat Tuhan yang dikasihinya perhatikan bahwa para nabi menubatkan tentang roh kudus pekerjaan roh kudus dan alkitab mengatakan mereka rindu masuk kepada saman itu mereka rindu melihatnya bahkan supaya mereka masuk tetapi yang kita berkata mereka tidak melihat bahkan masuk ke dalamnya dan yang bisa masuk dalam saman itu adalah saudara dan saya kita ada pada saman gereja kita ada pada saman roh kudus saman dimana roh ala bergerak yang luar biasa memang ribuan tahun lalu apa yang disebut apa yang diulas dalam kebenaran firman Allah dikatakan disana bahwa roh kudus dicurahkan sesuai apa yang dijanjikan Yesus kekenapan terjadi anjung Jerusalem dipenuhi dengan suasana luar biasa di hari apa yang disebut oleh orang-orang Yahudi hari raya buah bungara 50 hari sesudah kebangkitan Yesus atau 10 hari sesudah kenaikan Yesus roh kudus dicurahkan inilah yang dinampikan murid-muridnya dan banyak kali anak-anak Tuhan justru ada pada posisi dimana hanya menceritakan peristiwanya menceritakan sejarahnya kita bukan menerima sejarahnya tapi kita mengalami kebenaran yang hidup itu bahkan sampai hari ini Allah selalu menunjukkan bahwa Allah hidup di dalam kita kebenaran ini Allah maaf anak-anak Tuhan memahaminya bahwa saudara dan saya roh kudus diberi otoritas untuk hidup bagi Allah dan berkemenangan dalam hidup puji Tuhan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan saya mau bicara dari hal roh kudus dalam manifestasi orang suka bicara tentang roh kudus tapi banyak orang bahkan tidak percaya manifestasi roh kudus roh kudus hadir mesti ada manifestasi manifestasi adalah perwujudan dari apa yang tidak kita lihat sesuatu yang tidak kita lihat tapi wujudnya kita bisa rasakan bisa bisa lihat karena memang itu perwujudan dari suatu peristiwa dimana roh kudus hadir mesti ada manifestasi ada banyak orang banyak gereja bicara roh kudus tapi bicara manifestasi mereka berkata oh itu ribuan tahun lalu itu hanya pada murid-murid kita sekarang tidak perlu lagi yang penting kita tahu bahwa ada roh kudus no anak-anak Tuhan roh kudus ada ada manifestasi roh kudus hadirat Allah itu menolong seseorang untuk berubah dalam kehidupannya dia berubah dalam langkahnya dia menjadi anak Tuhan yang tidak sekedar merasakan mengalami tapi ada perbuatan Allah yang bisa mengubah hidupnya dan yang lama menjadi baru kehidupan ini dalam Tuhan kita tegukan saudara itulah manifestasi hilang yang bukan saja terjadi di Yerusalem anjung Yerusalem tapi juga kemudian terjadi di Samaria dan kemudian di Kaisare perhatikan bahwa roh kudus sungguh dicurahkan dalam fase-fase ini dan banyak orang pada tahap pertama orang-orang begitu kagum dan baru disadarkan bahwa sungguh Allah dalam Kristus Yesus dalam perkataan Yesus Bapak ada di dalamku dan aku di dalam bahkan oleh mereka penghibur di utus ini luar biasa anak-anak Tuhan kita bersyukur bahwa janji Allah ya dan amin murid-murid sepanjang mengikuti Yesus dalam pembelajaran dalam perjalanan kurang lebih tiga setengah tahun pelayanan tapi mereka bahkan tidak memahami bahkan oleh Yesus di utus kemana-mana dalam pengurapan roh kudus tapi kemudian di dalam fase-fase dikatakan saudaraku pada ayat empat 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 bahwa murid-murid membahas tentang peristiwa kematian peristiwa penyaliban peristiwa kebangkitan mereka membahasnya tapi mereka tidak memahami bahkan apa yang oleh Yesus disuruhkan mereka bahkan menjadi ragu-ragu dan dalam peristiwa dimana mereka sedang berkumpul bersama sebelum Yesus naik ke surga dan dalam penampakannya tiba-tiba Yesus ada di tengah mereka dan Yesus berkata ini aku lihatlah tanganku lambutku dan semua tanda-tanda hantu tidak punya tulang tidak punya darin tapi lihatlah ini aku dan untuk membuktikannya dia berkata adakah laut adakah makanan pada dan dia menerima sepotong sepenggal ikan goreng dan dia makan di depan mereka saudara ini disini pada ayat 45 berkata begini pada saat itu Yesus membuka pikiran mereka heran waktu saya merenungkan ayat ini bagaimana mungkin Yesus selama menjalani pelayanan yang luar biasa dengan para murid bahkan Petrus sendiri berkata biar semua tinggalkan engkau tapi aku akan tetap bahkan sampai mati pun aku mau tapi Yesus berkata sebelum ayam berkokok tinggalkan sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku tinggalkan anak-anak Tuhan kita ikut Tuhan bukan karena kekuatan kita ikut Tuhan bukan karena kita hebat tapi karena Tuhan mengangkat kita Tuhan memilih kita dari sekian banyak orang yang mengatakan dirinya hebat saudara yang mengatakan saudara tidak hebat saudara tidak ada apa-apanya justru di dalam saudara berkenan kepada Allah 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 mengangkat Allah memilih Allah membentuk dan Allah memberikan kepada kita kelengkapannya menjadi orang-orang yang kemudian punya otoritas saya mau beritahu saudara anak-anak Tuhan setan pun takut padanya jadi kalau saya jadi heran kalau ada anak-anak Tuhan yang takut setan saya harap saudara tidak takut setan tapi mungkin beberapa takut orang mati berjalan dikubur gemetan saya pernah ada yang mati waktu saya melayani dan ada seorang muda yang sakit menderita diobati dan kemudian persis sembusan nafas terakhir di atas kongkuan saya dan saya dorong sana saya dorong sini saya angkat sana dan saya tidak takut karena saya pikir bagaimana mungkin dia menakutkan saya dia sudah mati tapi kadang-kadang orang hidup tidak kita segali nanti sudah mati kita takut saya heran karena Tuhan jangan pernah takut kalau saudara takut saudara kasih energi kepada setan kita takutan itu memberikan energi kepada setan untuk membuat saudara lebih takut saudara menjalani sesuatu kadang-kadang masuk dalam situasi sepi kita takutan menimpa saudara wah baru angin tiup lihat daun sedikit bergoyang saudara lari wah bahaya bisa tabrak sana tabrak sini saudara hadapi seperti itu jangan lari berdiri saja kalau saudara bisa tanya ini ada apa setan jadi takut saudara anak-anak Tuhan diberi otoritas kadang-kadang dimana-mananya terutama di pulau-pulau ada kecenderungan dimana orang-orang cari ilmu-ilmu hitam ilmu setan dimana-mana orang seperti itu karena ditayang begitu bebas dan tayangan-tayangan dewasa ini ada hipnos sana hipnos ini ada bikin banyak situasi seperti menarik di mata banyak orang tapi jangan lupa anak-anak Tuhan memiliki otoritas lebih dan inilah yang mesti kita bangun kalau roh kudus ada itu cukup bagi saudara dan cukup bagi saya kita semua diberi otoritas alam mau anak-anak Tuhan menjalani hidup ini dengan mempercayai bahwa ketika roh kudus turun atas para murid mereka menerima keberanian mereka turun dari soto rumah mereka datang ke halaman yang besar terbuka dan terus dengan berani memberitakan injil dan kebenaran itu menyentuh semua pendengar hari itu 3.000 orang bertobat mengapa? karena reaksi ilahi surga turun tangan surga mau jiwa-jiwa diselamatkan roh kudus hadir dan roh kudus mau anak Tuhan semua saudara dan saya kita punya potensi bangkit potensi ilahi bangkit dalam diri kita dan itu akan menolong sesama kita wah Tuhan ini luar biasa dan ini yang mesti kita jalani kita tidak bisa mungkin saudara dan saya tidak sempat datang ke Yerusalem saudara tidak sempat melihat mata dengan mata ya dengan Yesus tetapi saudara mempercayai dan itu sebabnya roh kudus mengatakan di dalam firmannya dalam kebenaran firman dikatakan begini berfaedalah Yesus janji kepada para murid jika aku pergi sebab jika aku tidak pergi atau tidak aku pergi maka penghibur tidak datang tetapi apabila penghibur itu datang dia akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran luar biasa saudara hebat saudara bisa bayangkan Yesus ada pada masa itu dia terbatas di Palestina kalau dia di Palestina maka dia tidak ada di tofar tapi saat ini setelah Yesus naik roh kudus datang dia boleh ada di Palestina dia boleh ada di Yerusalem tapi juga dia ada di tofar roh kudus tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu dan tinggal bagaimana respon anak Tuhan untuk mempercayai bahwa dia sedang hadir disini dan kalau saudara mempercayai kebenaran itu menjadi bagian dari apa yang dibilang manifestasi roh kudus dalam hidup kita luar biasa kalau yang pertama peristiwa ini terjadi di Yerusalem beberapa tahun kemudian saudaraku digemparkan dengan pekerjaan roh kudus di Samaria Alkitab berkata Filipus memberitakan Injil di sana Samaria telah tanah Samaria telah membengar Injil lalu oleh para murid diutuslah Petrus dan Yohanes mereka datang dan bertanya apakah kamu sudah menerima baptisan roh kudus dan semua menjawab belum dan dengan berdoa dengan meletakkan tangan menjamah anak-anak Tuhan dan mereka penuh dengan roh kudus manifestasi ini berbeda kalau pada awalnya datang seperti tiupan angin keras orang-orang dipenuhi dan lidah-lidah api terlihat dan mereka berbahasa lidah nah di Samaria hanya berbahasa roh ada glosolalia bahasa lidah ada bahasa roh hanya itu yang terlihat dan dengan dengan menjama mereka dengan meletakkan tangan atas mereka si menuntukan sihir yang juga kemudian percaya pada Tuhan dia berpikir itu bisa dibeli dan dia berkata bolehkah saya mendapatkan kuasa seperti itu biar saya bayar tapi Petrus berkata celahkan engkau dengan uang anak-anak Tuhan kita diberi cuma-cuma Yesus menembus kita untuk menerima berkati orang-orang yang cari ilmu pun bertobat orang sangat mengenal Simon Tuhan sihir di tanah Samaria dia terkenal tapi pada saat roh kudus bekerja dia takluk bahkan dia tergoda untuk membeli wah kadang-kadang orang seperti itu mau cari popularitas karena karena Tuhan tidak kita mengatakan kamu menerima dengan cuma-cuma kamu beri dengan cuma-cuma wah hebat sekali jadi peristiwa Samaria adalah peristiwa dimana Tuhan mencurahkan rohnya roh kudus turun atas mereka yang percaya kepada Tuhan disana dan dengan ini mereka tahu mereka menyadari bahwa benar dengan Yesus naik ke surga roh kudus datang tidak dapat dibatasi dengan berkata hanya di Yerusalem lah roh kudus bekerja roh kudus bekerja di tanah Samaria orang-orang Samaria dipenuh dan peristiwa berikutnya bertahun-tahun berikutnya sudah ada seseorang yang dulunya bukan orang Israel dia orang-orang dia apa orang hitam ya satu perwira hitam namanya Cornelius di Kaisaria Tuhan memberi dia penglihatan kemudian Petrus juga mendapat penglihatannya sama dan Petrus diutus datang ke Kaisaria pada fasal ini saya mau kita baca kisah Rasul 10 pada ayatnya yang ke-44 dan ke-45 haleluya ketika Petrus sedang berkata demikian turunlah roh kudus wow hebat sekali turunlah roh kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan pada fase ini di Kaisaria tidak ada lidah api di sana tidak ada tumpangan tangan di sana tapi ada pemberitaan firman pada saat pemberitaan firman Allah roh kudus itu orang-orang itu dipenuhi dengan roh kudus mereka dikematikan habirat Allah dan orang-orang Yahudi kalau dibilang orang-orang Yahudi yang rasis mereka membedakan orang mereka mau menang sendiri mereka merasa mereka bangsa yang terpilih tapi di sini mereka berkata bukankah mereka ini telah dipenuhi dengan roh kudus mereka bisa berbahasa seperti kita apa yang menghalangi kalau mereka dibakis artinya pengakuan datang dari mereka yang dulunya rasis membedakan manusia tapi hari ini oleh roh kudus mereka berkata kita sama di hadapan Tuhan kita sama dan roh kudus itu saudara bukan saja di Yerusalem bukan saja di Samaria bukan saja di Kaisaria tapi juga di negeri di tempat ini dimana saudara ketika bahkan di rumah saudara di kamar saudara ketika saudara bertemu berdoa pada saat yang sama dia hanya sejauh dia hadir di sana dimana tempat perkumpulan saudara wah Tuhan ini ajaib saudara saya begitu menikmati betapa manifestasinya tidak sekedar bahasa roh tapi dia bisa bicara di hati saudara dia bisa mendengarkan suara secara audibel di jelinga saudara saudara bisa dengar wah saya sedikit menyampaikan pengalaman ini dari tahun 2001 sampai 2007 kalau tidak salah saya jadi ketua daerah GSJA Melukus dan pendahulu pendahulu kami sepanjang itu mereka hanya menggunakan gereja besar yang ada ruangannya untuk kemudian menjadikannya kantor BPD begitu saya terpilih menjadi ketua daerah saya memutuskan dalam rapat daerah kita tidak lagi menggunakan ruangan kita mesti bangun bangunan sendiri kita punya tanah sendiri dan kita harus punya kantor sendiri dengan keputusan itu dalam rapat semua setuju tapi bebannya saudara tidak mudah begitu saya putuskan saya ambil keputusan untuk berdoa bagaimana dapat banyak uang untuk beli tanah bangun gedung betapa beratnya tapi saya ambil waktu untuk berdoa saya berdoa setiap hari nah setiap sore menjelang malam saya selalu ada di uang doa hanya untuk minta Tuhan saya minta kami BPD harus punya kantor harus punya tanah harus punya dan saya minta saya klaim bahkan beberapa tempat saya mengatakan Tuhan itu ruangan atau beberapa kilometer di depan jalan di sekitar sini saya klaim kepada Tuhan saya minta tanah disitu saya minta kami bisa dapat disitu saya berdoa sampai satu bulan tidak ada jawaban tidak ada suara tidak ada ketunjuk tidak ada tapi saya terus berdoa dan begitu datang persis satu bulan tanggal dimana menunjukkan satu bulan sebetulnya dalam keadaan kecewa karena saya tidak dengar suara Tuhan dan ketunjuk ketunjuk Tuhan dalam keadaan kecewa sudah saya datang di ruang doa dan saya berlutut dalam posisi itu kekecewaan begitu lutut saya belum kena dasar untuk berlutut tiba-tiba suara Tuhan berkata begini bangun kantor di atas kalimat begitu jelas saya tidak berlutut dan saya mulai lompat terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan haleluya ada sumra cita besar mendengar suara itu tapi sekarang menghadapi semua rekan yang lain apa mereka setuju atau tidak pasti mereka bilang dari mana uangnya tapi sesudah itu terjadi besok pagi saya datang ke bendahara begitu saya tiba di rumah bendahara dia berdiri di jenang pintu pegang pintu itu dan kemudian dia balik masuk ke dalam saya kasih suara selamat pagi dan dia kaget sendiri tapi kemudian dia berkata begini saya belum bicara soal bangun kantor dia mengatakan begini Natan kita bangun kantor saya mengatakan bagaimana bisa bisa tidak punya uang tapi ini bendahara kita punya bendahara dulu beliau sudah almar uang itu kikir sekali karena sudah almar uang jadi saya bilang sesudah mengeluarkan uang tapi hari itu dia berkata begini Natan kita bangun kantor dan disini menandai bahwa saya percaya Tuhan sudah bekerja ini luar biasa artinya ada manifestasi roh kudus bagi setiap orang Tuhan yang mempercaya Tuhan jadi roh Tuhan turut bekerja bagi orang-orang yang percaya jadi kalau saudara sedang dalam pergumulan jangan khawatir sebetulnya ada ungkapan yang mengatakan kalau saudara berdoa dan dijawab artinya imanmu bertanggung tapi kalau saudara berdoa dan belum dijawab artinya kesabaranmu ditanggung itu maksudnya kadang-kadang kita makunya makunya dan setelah peristiwa itu terjadi dalam satu minggu semua urusan selesai tanah kami dapat bangunan kami mulai fondasi kami letakkan dan luar biasa kantor belum selesai karena saya waktu itu belum ada priorisasi jadi saya lupas dan pemimpin lain naik waktu dia naik dia mengatakan begini kantor terlalu jauh kita cari saja 10x10 dalam kota dan kita bangun yang bahas ya saya sudah tidak menjadi ketua tentu saya pasang saja lalu dia kontrak satu ruangan di rumah orang di dalam kota mereka bekerja hampir menjelang selesai periodenya tiba-tiba dengan tuan rumah berkelah waktu dengan tuan rumah berkelahin langsung dia perintah cepat selesaikan kantor selesaikan kantor cepat dan segera mereka kerjakan kantor saudara kalau tuan bicara bagaimanapun diusahakan diubah dengan cara apapun tidak akan berubah karena tuan yang kasih setelah kantor itu selesai bapak ibu yang berkasih amor dilanda dua kali banjir tanggal 30 Juli dan 1 Agustus tiba-tiba banjir mengamuk dalam kota luar biasa sampai semua orang mengungsi tapi kantor kami di atas tidak gangguan sedikit tidak ada gangguan sedikit anak-anak Tuhan 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 kita nyata dia ada jangan pernah ragu dengan dia asalkan saudara mesti mulai karena roh kudus ada untuk mengubah hidup kita dan roh kudus mau saudara punya manifestasi di dalam diri Yesus supaya Yesus oleh rohnya menjadikan potensi saudara itu nyata kalau saudara berdiam diri roh kudus berdiam karena alam bekerja pada saat saudara mulai kerja itu kadang-kadang sudah saya begitu selesai pendidikan lalu teman saya ketemu dan dia mengatakan kapan ke tempat tugas lalu saya mengatakan begini nanti saja saya belum mendapat petunjuk Tuhan saya sedang berdoa dia langsung sedikit oh tidak bisa dia tekas tidak bisa begitu mesti pergi ke sana baru tahu Tuhan mau disitu atau tidak jangan terus berdoa disini berdoa disini sebentar semua yang sudah bekerja hasilnya sudah didapat tapi hasilnya kita apa mesti kita bertindak saat itu saya sedikit terpukul dan ambil langkah waktu ambil langkah Tuhan turut bekerja wow tahun 89 kami memulai gereja tahun 2001 saya berangkap menjadi ketua daerah kami sudah bangun 9 gereja merintis dan sekarang di sekitar wilayah dimana kami ada kurang lebih 40 gereja saya percaya sangat jangan tinggal diam anak-anak Tuhan Alkitab berkata kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem seluruh Yudha Samaria sampai ke ujung dimana ujung bumi ujung bumi dimana saudara dimana saudara ada itu ujung bumi dan Allah beri otoritas kepadamu untuk melihat di sebelah kiri kanan saudara sisi kiri kanan saudara tangga saudara tengang saudara apakah saudara dia katakan sesuatu bagi dia dan Allah akan kerja mungkin dia menolak saudara mungkin dia tidak apa-apa karena itu bukan urusan urusanmu adalah ekspresi dari apa yang oleh roh diberikan kepada saudara mesti disampaikan amin saudara amin saudara amin amin haleluya ini yang mesti kita bangun dalam diri kita saudara puji Tuhan anak-anak Tuhan waktu saya SMA ada seorang teman saya anak Tuhan waktu itu saya belum kenalan Tuhan orang ini teman saya selalu tidur dengan saya dia makan kami makan bersama teman dekat dia anak Tuhan tapi sampai kami mulus kemudian dia dapat tempat kerja dia sudah jadi guru di provinsi yang lain pada saat itu baru saya bertemu dengan Yesus saya kenal Yesus lalu saya tahu bahwa dia anak Tuhan saya telepon dia saya bilang ini Alis yang baik Alis terbaik ini dia lihat Amun sedikit Alis terbaik dia kurang baik dia tidak baik bergaul dengan saya makan saya tidur tapi tidak pernah cerita sedikit pun tentang Yesus pada saya seandainya masa-masa itu kalau Tuhan panggil pulang pulang ke naraka saya menyesal tetapi sungguh dengan pertolongan Tuhan saya diselamat nah mungkin dia bisa beralasan ya saya tidak bersaksi saya tidak bicara tapi saya sudah berdoa saya merasa mesti sampaikan sesuatu kalau ada temanmu katakan sesuatu bagi dia karena pada satu saat waktu dia bertemu Tuhan kemudian dia tahu saudara adalah anak Tuhan sebelumnya pasti dia katakan kekesalannya bahwa saudara belum pernah ceritakan Yesus Yesus ini hidup rohnya nyata dan nyata roh itu melalui di dalam saudara dan saya ada roh kudus inilah yang menolong kita itulah yang bermanifestasi kalau kita diam maka kita mengatakan batu-batu dijadikan anak Tuhan batu-batu yang bicara tapi jika saudara bicara hari ini saudara tidak lihat hasilnya tapi taburan itu akan ditolong Tuhan akan dihidupkan Tuhan dan pada waktunya saudara justru dikagetkan wow luar biasa karena Tuhan telah berbuat sesuatu kadang-kadang melalui langkah hidup kita kita rasa seperti semua senyap tapi dalam kesenyapan Allah sedang bergerak saudara Tuhan ini ajaib dan itulah yang menolong kami ada di ladang Tuhan lebih dari 30 tahun hari ini kamu tidak pernah dikecewakan oleh Tuhan bahkan kami melihat bagaimana Allah turut bekerja pada saat kami bersungguh-sungguh dan saya percaya saya melihat bagaimana langkah hamba Tuhan gembala gembala saya percaya gereja saudara akan diberikan saya percaya gereja ini dalam waktu yang tidak terlalu lama akan bangkit asalkan saudara dengan hati yang tulus saudara mesti punya komitmen saudara saya berkomitmen menghadapi situasi yang terus berubah dalam berbagai situasi dalam pelayanan saya ada orang datang pada saat-saat kekecewaan teman-teman dekat dari gereja-gereja yang terkenal datang eh pindah disini sudah pindah disini komitmen saya adalah begini saya lahir disini saya dibesarkan disini dan saya mati disini saya tidak akan terpengaruh apapun baiknya apapun hebatnya apapun luar biasanya yang datang seperti apa memekik di telinga saya bahwa gereja itu luar biasa gereja silahkan tapi disini saya bertemu Tuhan disini saya dilahirkan disini saya dibesarkan dan disini pun saya akan pulang ke surat saya percaya roh kudus yang daripadanya kita dilahirkan kembali roh kudus itu sama saya selalu bergurau ini gereja-gereja di apa namanya di di dunia ini banyak dan banyak orang kadang-kadang mau kesana mau kesini tapi saya mengatakan sidang jumat Allah yang masuk surga saya mengatakan begitu itu itu dasar dasar kebenarannya juga bahwa yang memang sidang jumat Allah dari sisi organisasi ya pasti saudara merasih bagaimana bisa tetapi di surga yang surga atau firman Allah hanya mengenal dua jemaah sidang jemaah dan sidang jemaah timis itu saja jadi semua gereja-gereja yang ada waktu masuk surga semua jadi sidang jemaah jadi kita menjadi rugi kalau kita pergi ke gereja A gereja B saya sudah di sidang jemaah sampai surga tetap di sidang jemaah ini Alkitab ini tulis ubah-ubah tapi dari dulu Alkitab dalam terjemahan lama dikatakan kepada surat-surat kiriman selalu ditulis kepada sidang jemaah Allah di kerintus kepada sidang jemaah Allah di Efesus karena mereka tahu ada gereja sidang jemaah mereka ubah mereka bikin kepada jemaah Allah tapi dulu itu sidang jemaah dan saya tahu sampai surga sidang jemaah saudara ku oleh roh kudus bangkitlah saudara dan saya adalah gereja yang hidup dan gereja yang hidup ini menjadikan gereja ini bertunggu gereja ini bertunggu asalkan saudara memiliki niat dengan bekerja di dalam kas oleh roh kudus Tuhan pakai potensi saudara akan bangkit jika saudara merasa ada karunia karunia pelayanan yang roh kudus roh kudus sudah kasih saudara mesti ekspresikan bicara tentang Kristus dimanapun saudara berada saudara bekerja di kantor itu mimbar melalui mimbar beritahu kepada siapa jangan sebarang pikir oh mesti melalui mimbar gereja saya melayani Tuhan tidak sebarang tahu itu Andarias murid Tuhan Andarias itu hampir tidak ada namanya di arkita hanya tiga kali namanya disebut tapi dia pemerintah dia lah yang bawa Petrus kepada Yesus dan kemudian Petrus dipakai luar biasa Andarias seolah dilupakan tapi dia punya upah besar karena dari apa yang mereka mereka hasilkan Andarias pun tidak kehilangan upah kalau saudara menang jiwa menang satu jiwa kemudian jiwa itu dipakai itu yang luar biasa saudara tidak kehilangan upah dari apa yang dihasilkan melalui ini saudara lakukan sesuatu dan lihatlah bahwa Allah turut berkecil sebab roh kudus bukan saja dicurahkan dan kemudian dia memberi gembaran bahwa memang Allah ada tidak roh kudus diberikan supaya roh kudus memang bukan orang percaya yang adalah gereja Tuhan dan kemudian menjalani hidup ini Allah bisa suruh malaikat Allah bisa suruh makhluk yang lain tapi tidak itu bukan pilihan Allah Allah suruh umat ciptaan Allah yang mulia yaitu saudara dan saya saya mau akhiri bagian dengan mengatakan begini saudara itulah sebabnya kalau saudara merasa saudara dan saya adalah ciptaan Allah maka saudara harus melalui hari-hari hidupku mesti ada senyum bisa saudara mesti senyum ini kota ini hidup pikum saudara saudara dengan dengan hati-hati dengan kendaraan tiba-tiba disalip oleh sepedak motor saudara hilang senyumnya benar di kota ini susah semua orang buka kanan tapi Allah Tuhan harus senyum saya beri tahu saudara senyum ini hanya diberikan kepada ciptaan Allah manusia manusia saja yang berhak ini senyum sudah pernah ketemu anjing senyum tidak ada manusia diberi hak dan saya saya baca satu tulisan tentang senyum saudara jangan saudara pikir tidak ada penelitian ada penelitian tentang senyum dan seorang dokter dalam penelitian yang menemukan begini pada saat seseorang senyum justru di kepala ini ada satu saat yang saat itu namanya beta endorphin saat beta endorphin pada saat seseorang senyum saat ini bergerak lebih cepat 200 kali lebih cepat dan membuat semua pembuluh darah terbuka sehingga tidak ada penyempitan saudara tidak senyum saudara rungis tapi tidak sampai disitu penelitiannya masih terus jalan dan dia mengatakan dia menemukan kalau seseorang tertawa besar saudara pernah tertawa tapi jangan tertawa sumberangan orang yang tertawa besar itu beta endorphin dari kepala bergerak 300 kali lebih cepat jadi saudara kalau saudara menemukan saat dimana saudara tertawa besar tertawa lepas asal jangan di jalan-jalan nanti kalau orang temukan lalu yang lain mengetah tapi tertawa lepas itu menolong kita untuk menjadi sedar belum selesai sampai situ penelitian itu masih masih terus diteliti dan ternyata ditemukan bahwa beta endorphin akan bekerja 400 kali lebih cepat pada saat kita menolong orang susah ada orang yang susah yang ada di depan mata kita dia perlu pertolongan dan waktu kita tolong dia dia rasa diberkati dan kita menerima pahala beta endorphin bekerja lebih cepat saudara tidak akan pernah terjadi pengen penyempitan sekarang ini banyak orang penyempitan saudara di atas sana di tempat dimana kami tinggal ada seseorang karena kena penyempitan katanya cuma satu pembulu dan akhirnya kepala dibor itu dibor sampai ketemu ingat ini jangan tunggu sampai kepala dibor saudara mesti senyum mesti tertawa besar dan mesti juga tolong orang susah kalau saudara melakukan ini maka roh kudus turut bekerja roh kudus ada di sana di sana haleluya roh kudus sedang habis di sini dan roh kudus mau menolong kita mari kita berdiri bersama-sama haleluya 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 selamat menolong kita